Dari cabang WUSU, Ketua KONI Pusat Marciano Norman merasa puas melihat perkembangan atlet WUSU Indonesia dalam sesi evaluasi. Nomor taulo yang digelar di PB WUSU Indonesia jelang berangkat ke SEA Games Hanoi 2021. Di SEA Games nanti, WUSU Indonesia menurunkan 16 atlet yang akan berjuang di nomor taulo dan nomor sandar. Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman beserta pengurus menyaksikan aksi penampilan para atlet WUSU Indonesia dalam sesi evaluasi internal yang digelar oleh pengurus besar WUSU Indonesia atau PBWI. Marciano merasa puas atas penampilan atlet WUSU dan sekaligus memberikan motivasi dan semangat kepada atlet untuk tampil yang terbaik di ajang SEA Games nanti. Sementara itu, atlet andalan taulo Indonesia Edgar Sofier Marvelo bertekad pertahankan emasi Games. Saya sangat impressed ya, saya sangat terkesan. Mereka begitu bersemangat dan yang kedua, saya lihat stamina-nya mereka sangat bagus. Ini hasil kerja keras para pelatihnya. Karena tidak mungkin melakukan gerakan-gerakan WUSU ini kalau tidak ditunjang oleh stamina yang prima. Oleh karena ini adalah satu hal yang sangat mengembirakan dan saya optimis mereka bisa sukses di Vietnam nanti. Menurut saya, untuk simulasi hari ini, kita masih ada banyak yang harus ditingkatkan. Dengan sisa waktu yang ada, kita harus berusaha secara maksimal dan secara efektif dan optimal agar bisa mencapai level tertinggi untuk nanti di SEA Games nanti. Yang pasti saya akan berusaha semaksimal mungkin dan saya mohon doa dan supportnya untuk seluruh masyarakat Indonesia agar kami, atlet WUSU Indonesia semua bisa bertanding secara maksimal dan bisa meraih prestasi yang maksimal juga. Di ajang SEA Games Hanoi nanti, PBWI memberangkatkan 16 atlet yang terdiri dari 8 atlet nomor taulo dan nomor sandak. Tim Liputan, Sport Today. Sampai jumpa di video selanjutnya.